Intro Penanaman pohon ini sebagai bentuk dalam kompensasi emisi gas karbon yang setiap hari makin meningkat Maka dari itu penanaman pohon ini akan terus dilanjutkan Dan masyarakat maupun instansi dari pengkap juga akan terus serta dalam kegiatan ini Bupati Terenggaleh Muhammad Nur Arifin menjelaskan Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah telah membuat sebuah regulasi Regulasi tersebut diantaranya mengatur soal besaran kewajiban serta teknis pohon apa yang bakal ditanam Penanaman pohon bakal menyesuaikan kontur daerah permasing-masing kecamatan Semisal penanaman pohon bambu hingga pohon berbuah di daerah lereng pegunungan Sesuai kebutuhan lingkungannya Selanjutnya juga sampai jumlah pohon yang harus diperlukan Penanaman pohon secara berkelanjutan itu dilakukan juga sebagai upaya mitigasi bencana alam Sebab Kabupaten Terenggaleh menjadi salah satu daerah yang rawan akan terjadi bencana alam Dari Terenggaleh, Simon Bagus, Muhammad Hirlambang melaporkan